Intro Firman mu ya dan amin Tuhan Hati kami percaya Ya Tuhan, aku percaya Lewati lembah air mata, kami percaya Kemenangan sudah kau jamin Tuhan, kami percaya Hamba bisa merasakan pergumulan umatmu saat ini ya Tuhan dalam roh hamba Hamba tahu ya Tuhan Yesus, engkau telah menilik umat Tuhan Engkau telah melawat umatmu Angkat setiap beban yang nanti lesu Berikan sebuah pengharapan baru Kemenangan adalah bagi orang benar Kemenangan ada di pihak orang-orang yang percaya Sampaikan sabdamu, sembunyikan hambamu di balik salibmu selalu Tuhan Yesus I love you Dalam nama Yesus, haleluya Amen, praise the Lord Saya mudah sekali untuk terharu ketika merasakan bukan hanya hadirat Tuhan Tapi kalau merasakan beban Saya bisa merasakan beban Anda barusan saya menyembah Tapi ini kabar baiknya Tuhan sudah membuka jalan Sekalipun Anda belum melihatnya Dia bukan jalan dimana seolah tiada jalan Saya berikan satu pesan dari Tuhan yang saya mau bagikan Berjudul bagaimana Tuhan memberi kita kemenangan Kita buka cerita Cerita peperangan di perjanjian lama Yang dipimpin oleh seorang hakim Dua orang bahkan Deborah dan Barak Yaitu di hakim-hakim Fasal yang keempat Ayat 10-21 Saya bacakan dulu Barak mengerahkan suku Sebulon Dan suku Naftali ke Kadesh Maka 10 ribu orang maju mengikuti dia Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia Ada pun heber orang Kenny itu telah memisahkan diri dari suku Kenny Dari anak-anak Obab Ipan Musa Dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya Sampai ke pohon terbantin Di Zanaim yang dekat Kadesh Setelah dikabarkan kepada si Serah Bahwa Barak bin Abi Noam telah maju ke Gunung Tabor Dikerahkannya lah Segala keretanya 900 kereta besi Dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia Dari Haroset Hagoyim Ke Sunai Kison Lalu berkatalah Deborah kepada Barak Bersiaplah Sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan si Serah ke dalam tanganmu Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor Dan 10 ribu orang mengikuti dia Dan Tuhan mengacaukan si Serah Serta segala keretanya Dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak Sehingga si Serah turun dari keretanya Dan melarikan diri dengan berjalan kaki Lalu Barak mengejar kereta-kereta Dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim Dan seluruh tentara si Serah tewas oleh mata pedang Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup Tetapi si Serah dengan berjalan kaki Melarikan diri ke kema Yael Istri Heber orang Kenny itu Sebab ada perhubungan baik Antara Yabin Raja Hasor Dengan keluarga Heber orang Kenny itu Yael itu pun keluar mendapatkan si Serah Dan berkata kepadanya Singgahlah Tuhan ku silahkan masuk Jangan takut Lalu singgahlah ia ke dalam kema perempuan itu Dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu Berilah kiranya aku minum air sedikit Aku haus Lalu perempuan itu membuka kirbat susu Diberinya lah dia minum Dan selimutinya pula Lagi katanya kepada perempuan itu Berdirilah di depan pintu kema Dan apabila ada orang yang datang dan bertanya Kepada mau ada orang di sini Maka jawablah tidak ada Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kema Diambilnya pula palu Mendekatinya diam-diam-diam Lalu dilantaknya lah patok itu Masuk ke dalam pelipisnya Sampai tembus ke tanah Sebab ia telah tidurnya Kena lelahnya Maka matilah orang itu Tuhan Memberi kita kemenangan Bagaimana caranya Tuhan memberi kita victory Kita baca ayat per ayat Saya jelaskan rema-rema yang bisa kita dapat Mulai dari ayat 10 dulu Barak Seorang anak muda Seorang pria Hakim Israel Barak mengerahkan suku Sebulon Dan suku Naftali ke Gadesh Maka 10 ribu orang maju mengikuti Barak Juga Deborah Maju bersama-sama dengan dia Deborah ini nabiah Sedangkan Barak itu seorang prajurit Tapi ayat 10 saya komentar dulu Apapun kemenangan yang Tuhan Sediakan bagi kita di depan Kita itu harus menjadi pelaku firman Dan mesti jadi teladan Janganlah menjadi seorang pemimpin Baik itu pemimpin dalam rumah tangganya Atau perusahaan Atau pelayanan Pokoknya jangan jadi pemimpin yang teori belaka Jangan suruh orang pergi kemana Anda tidak mau pergi ke situ Jangan suruh orang melakukan sesuatu Jika Anda sendiri tidak rela melakukannya Barak dan Deborah Dua-dua adalah hakim-hakim Israel Mereka maju di depan rakyat Mereka maju bersama-sama Dan rakyat mengikuti dia Dari sini kita bisa petik Rema-rema awal Tuhan ingin kita menjadi pelaku firman Dan dalam melakukan firman Kita pun menjadi teladan Orang lain turut teladan kita Dan mereka pun mengikuti jejak kaki kita Taukah bahwa Anda itu orang berpengaruh? Tapi mungkin disini ada yang merasa Aku bukan siapa-siapa Itu kan perasaan saja Tapi setiap kita dicipta dalam gambaran rupa Allah Berarti kita semua punya efek Dalam kehidupan orang lain Minimal junior-juniornya Sekalipun Misalnya ada orang yang merasa Dia bukan siapa-siapa atau apa-apa di masyarakat Dia adalah siapa-siapa Dan apa-apa bagi keluarganya Khususnya bagi si kecil itu Yang memanggil dia ayah Kita harus jadi teladan Jangan tunggu untuk menang dulu Jadi teladan dulu Kemenangan pasti akan diberi Sebab Tuhan tidak pernah memungkiri Tuhan tidak pernah mengkhianati Orang-orang yang melakukan firman Ayat 11 Ada pun Heber Orang Kenny itu Ada satu orang namanya Heber Orang Kenny itu Telah memisahkan diri dari suku Kenny Jadi ada satu orang Bernama Heber Memisahkan diri dari sukunya Heber Memisahkan diri dari suku Kenny Yaitu dari anak-anak Hobab Ipang Musa Jadi masih kerabat sama bangsa Israel Kira-kira Masih kerabat sama Suku-suku Yaakub Dan telah berpindah-pindah Memasang kemahnya Heber ini Sampai ke pohon terbantin Di Sa'naim Yang dekat Kadesh Kalau kita baca seluruh alur cerita Ayat 11 ini kayak Nyempal sendiri ya Seperti ayat yang independen dan mandiri Kenapa sih kok ada Tiba-tiba informasi yang kita gak cari Bukan Ayat 11 ini sudah diberikan bocoran dulu Sebelum nanti kita melihat Akhir cerita Musuh nomor satu bangsa Israel Ahli strategi perang Yaitu Panglima Sisera Nanti akan terbunuh di tangan Seorang suku Kenny Jadi sejauh hari Sebelum peperangan ini pun Bahkan terjadi Tuhan sudah gerakan Kayaknya serba kebetulan Ada seorang yang namanya Heber Dari suku Kenny itu Dia meninggalkan kaumnya Pergi mengembara Pindah-pindah Pasang kemahnya Sampailah dia Ke pohon terbantin Di Sa'naim Yang dekat Kadesh itu Tempat nanti Disitulah lokasi Panglima Sisera Melarikan diri Tuhan itu He works Through coincidences Allah kita itu bekerja lewat Apa yang serba kebetulan Sepertinya Padahal semua itu Kesengajaan dari pihak Tuhan Banyak mujizat di alam semesta ini Yang tidak dibubuhi tanah tangan Jadi dari sini saya langsung tahu Bahwa Kemenangan kita itu Sudah Tuhan persiapkan Jauh hari sebelumnya Ada loh orang-orang itu Yang dipindahkan Tuhan Dekat ke komunitas Anda Supaya nanti itu Employ you Atau supaya nanti Mempekerjakan Anda Atau memberi Anda Lowongan pekerjaan Sebenarnya Kalau kita dibuka Mata roh kita Kita bisa melihat Tuhan itu Mastermindnya Sutradara Membuat segala sesuatu Berputar pada porosnya Yaitu poros rencana Allah Atas hidup Anda dan saya Ada juga orang itu Yang Tuhan itu Suruh pergi Untuk menjauhimu Karena mereka akan merusakmu Tapi ada orang-orang Yang Tuhan tinggalkan disitu Untuk menguji imanmu Apakah Anda akan Apakah Anda akan Nurut sama Tuhan Atau mengikuti Contoh buruk mereka Ada bangsa-bangsa Yang Tuhan sisakan di kanaan Kenapa? Memang disengaja Sama Tuhan Untuk menguji Apa yang jadi Isi hati bangsa Israel Apakah bangsa Israel Akan menyembah berhala mereka Atau bangsa Israel Akan patuh sama Tuhan Dan akhirnya Melawan mereka Tapi Tidak semuanya Tuhan sisakan Ada banyak Musuh-musuh kita Itu Tuhan lenyapkan sendiri Tanpa kita minta Karena Tuhan tahu Bahwa mereka terlalu kuat Untuk kita Karena Tuhan sudah berjanji Bahwa semua pencobaan Yang kita alami Tidak melihat kekuatan kita Kalau saya baca Ayat 11 ini Seperti ayat iseng Tiba-tiba diselipkan Di tengah Tidak ada hubungannya Dengan semua ingredients Atau semua Bumbu cerita Saya ngerti Maksudnya Ayat 11 ini Diberitahu jauh hari Dahulu kala Ada orang yang Kebetulan Tanda kutip Pergi ke situ Nanti akhirnya Berada di kandes itu Dan keturunan Daripada kaum ini Ketika aku tidur Misalkan ada orang Keretanya Terima kasih Terima kasih Tajam-tajamnya Itu keretanya Dia itu di roda-rodanya Di kasih Seperti Lembing-lembing Tombak-tombak Itu gak perlu Bunuh musuh Lewati aja Sudah langsung Penggal kepala Penggal leher Penggal badan Tinggal separuh Kaki melayang Lengan juga Orang lihat 900 itu Sudah ketakutan Malah justru Si Sarah itu Ketika Sudah dekat Ajalnya Malah menjadi-jadi Gayanya Dikerahkannya lah Segala keretanya 900 kereta besi Dan seluruh rakyat Yang bersama-sama Dengan dia Belum lagi Rakyatnya yang sebanyak Pasir tadi Di tepi pantai Dari Haroset Hagoyim Ke sungai Kison Wow Saya gak tahu Itu luasnya Berapa mil Atau berapa kilo Itu manusia semua Siap untuk berperang Dari sini Saya pelajari sesuatu ya Bahwa musuh itu Kalau Mau di kalahkan Kalau Tuhan Mau menyerahkan Musuh kita Kedalam tangan kita Musuh akan Semakin gaya Jadi jangan sampai Kita itu terpukau Dengan besarnya masalah Justru masalah Waktu lagi menjadi-jadi Itulah Anda sudah near Kemenangan Sudah dekat Untuk victory Malah justru Disini kesalahan Banyak anak Tuhan Waktu Waktu problema kita Seolah-olah Nampaknya seperti Gunung yang tinggi Kita malah lari Biasanya ketika Kita paling Dihimpit-himpitnya Di masa sulit Yang tersulit Kita meninggalkan Tuhan Itu kesalahan Kita harus punya Mata iman Justru musuh itu Akan nampak Semakin mengerikan Sesaat Sebelum Ia dijatuhkan Coba bayangkan Kalau demam berdarah Demam berdarah Gitu ya Kalau misalkan Dia panas tinggi Gitu Panas tinggi sekali Itu berarti kan Sudah mau sembuh Ya tetap Tetap harus ada treatment Harus ada penanganan medis Tapi kan berarti Sudah mau sembuh tuh Dengan segala penanganan Yang ada Hidup kita ini Yang menanganikan Tuhan Jangan takut Kalau masalah itu Semakin menggila Justru ketika Mereka semakin Membabi buta Makin nampak nih Dalam mata iman kita Bahwa masalah itu Sebentar lagi Akan Tertanggulangi Bentar aja Kita akan mengalami Kemenangan Yang tiada duanya Yang tiada tandingnya Ayat 14 Lalu berkatalah Deborah kepada Barak Bersiaplah Sebab inilah Harinya Tuhan menyerahkan Si Sarah ke dalam tanganmu Saya suka sekali Deborah ini Seorang wanita yang bijak Sedangkan Prajurit ini Bernama Barak Panglima sebaliknya Di sisi satunya Panglima bangsa Israel Adalah Barak namanya Dan Ketika Barak Mulai nampak ketakutan Sekalipun gak dituliskan Tapi ayat 14 Saya yakin Deborah bisa Merasakan Kegentaran Di hati anak muda ini Pada waktu takut Apa yang harus kita lakukan Takut itu Jangan dikasih pupuk Takut itu Jujur-jujur Jangan disirami Kalau kita Sudah lagi takut Jangan ditaburi Lebih banyak lagi Benih ketakutan Malah justru Ucapkan Firman Akuilah iman Lalu berkatalah Deborah kepada Barak Ketika Deborah Merasakan ada Kegentaran Langsung Deborah Bilang begini Hai Barak Bersiaplah Sebab inilah Harinya Tuhan Menyerahkan si Sarah Lumrah lah ya Barak ada Agak ketar-ketir sedikit Waktu melihat 900 tank Perjanjian lama Belum lagi Lihat tentaranya Si Sarah Yang jumlahnya Sudah seperti Pasir berserakan Di tepi lautan Tapi waktu itu Langsung diinterupsi oleh Deborah Jangan izinkan pikiran Ketakutan kita itu Menjadi-jadi dalam diri kita Cepat interupsi sama firman Yaitu suara Deborah Suara Deborah Ini bukan suara wanita Ini suara roh kudus Hari itu Melalui seorang perempuan Hari ini bisa melalui Mulut Anda dan saya Bersiaplah Sebab inilah Harinya Tuhan Menyerahkan si Sarah Waktu takut Justru aku iman Dia akan diserahkan Dalam tanganmu Bukankah Tuhan Telah maju Di depan engkau Setelah itu Turunlah barak Dari gunung tabur Dan 10 ribu orang Mengikuti dia Dan Tuhan Ayat 15 Dan Tuhan apa Mengacaukan Si Sarah Serta segala keretanya Dan seluruh tentaranya Oleh mata pedang Di depan barak Ayat 15a Dan Tuhan mengacaukan Si Sarah Ini bagaimana Persisnya Saya tidak tahu Semua terjadi Oleh karena Anugerah Semua ini Dengan kasih karunia By grace only Seperti mujisat Ketika terjadi Kita tidak akan Bisa pahami Apa yang menjadi Teori Bagaimana Kejadiannya Kita tidak bisa Rumuskan Ya kan Pokoknya Terima saja Mentah-mentah Di ayat 15 Tuhan kacaukan Si Sarah Kayaknya Hati mereka Tiba-tiba Diteror Oleh Roh Allah Mereka jadi Panik Tidak keruan Padahal mereka itu Jumlahnya Jauh lebih besar Senjata mereka Mereka Lebih canggih Bangsa Israel Tidak punya tank Sama sekali Dia tidak punya Kereta Ini bangsa Jajahan Paling mereka Hanya pakai Pentung Pakai Kayu Pakai apapun Juga pakai Batu Atau tangan kosong Bahkan Tapi ketika Barak maju Si Sarah Diporak-porandakan Oleh Tuhan Tidak ada Sama sekali Campur tangan manusia Dalam hal ini Belum Bahkan mata Pedang barak Belum dihunuskan Tuhan sudah Kacaukan si Sarah Tau gak Kemenangan kita itu Akan dimenangkan Oleh anugerah Bukan karena Mani politik Bukan karena Kepandayanan Koneksi kita Semua karena Kasih karunia Tapi Tidak berhenti Dikasih karunia Only Kita lanjutkan Ayat 15b Setelah Tuhan Kacaukan si Sarah Ya kan Sehingga si Sarah Turun dari keretanya Dan melarikan diri Dengan berjalan kaki Lucu ya Ini Saya kasih sedikit Tambahan Tambahan Remah disini Tadinya si Sarah Itu banggain Apa Yang dibanggakan Sama dia adalah Kereta besinya Kereta kudanya Tapi justru Ketika dia Panik Dia turun Dari kereta besinya Lalu berjalan kaki Orang itu Biasanya banggakan Berhalanya Berhala hari ini Tidak harus dalam Bentuk pahatan Sesuatu Berhala itu bisa Apa aja Bisa money-nya Kepandayanya Uangnya Ya kan Bisa tampangnya Kesupelan Keuletannya Percaya diri Berlebihan Menggantikan Percaya Tuhan Tapi juga bisa Berhala-berhala Yang sifatnya vulgar Yang sungguh-sungguh Jadi jimat Dan keramat Bagi kita Tapi bukan Yesus dan firmannya Yang jadi pegangan kita Itu adalah superstisi Bukan iman Pada firman Lucunya adalah Awal mulanya Si Sarah banggakan Berhala Ujung-ujung hidupnya Justru berhala itu Menjadi keberatannya Justru berhala Menjadi bebannya Sampai-sampai Dia turun Dari kereta Dan berjalan kaki Memilih untuk Cagah Memilih untuk Berjalan dengan kaki Tanpa sandalnya Taukah Berhala Tidak bisa menolongmu Ketika masalah Menghimpitmu Berhala itu bisa Hanya menjadi Sesuatu yang Sifatnya Kita Sifatnya Hanyalah sebuah Angan-angan Tetapi Hanya satu Yang teruji Dan terbukti Yaitu Yesus Tuhan Jangan jadi Seperti si Sarah ya Dia kecele Pada akhirnya Semua yang Dia gantungkan Ujungnya Mengecewakan Tapi Barak Tidak menaruh Harapnya Kepada kereta Tidak pada kuda Ujungnya justru Tuhan Bekerja Dan Tuhan Berjalan Di depannya Tuhan yang bertempur Yang bertarung Untuknya Ayat 16 Lalu Barak Mengejar kereta-kereta Dan tentara itu Sampai ke Heroset Al-Goyim Lihat ya Dan seluruh Tentara si Sarah Tewas oleh Mata Pedang Mata Pedang siapa? Mata Pedang Barak Dan bangsa Israel Tentunya Tidak ada seorang pun Yang tinggal hidup Ini kemenangan telak Kenapa kemenangan telak? Karena bukan Hanya menang Tapi seluruh Tentara musuh Mati Wah yang kayak begini Sudah jarang terjadi Perang itu sampai Sampai Musnah Lawannya itu Bukan hanya Kalah Tapi ditumpas Semua Coba lihat Siapa yang Mengacaukan si Sarah? Tangan Tuhan Tapi siapa yang Menuntaskan tugas Sampai Habis Semua musuh Israel Siapa? Tangan Barak Atau lebih tepatnya Mata Pedangnya You know that Grace gives you Some victories Tetapi Faith and hard work Will do the rest Iman tanpa perbuatan Dalam hati Maksudnya Kasih karunia itu Memberi kita Kemenangan Tetapi selanjutnya Kita harus responi Tuhan Kita melakukan Firman Dengan Iman kita Dan ketekunan Serta kerja keras kita Dalam iman tersebut Kita bisa selesaikan Apa yang dimulai Oleh kasih karunia Tuhan Kenapa Tuhan Tuhan Tuntaskan semua Kalau Tuhan Tuntaskan semua Kita tidak dapat Porsi di dalamnya Kita tidak turut Bekerja sama Berarti Tuhan Tidak memakai hidup kita Kalau semua Tuhan selesaikan Berarti Anda dan saya Pinocchio Belaka Tidak maulah Kita ini bukan hanya Dianggap menjadi anak Tuhan Tapi juga ahli warisnya Berarti kita juga Dianggap sebagai mitra Atau sahabat Allah Saya mau turut serta Dalam prakarya Allah Karena itu Tuhan memberikan Sisanya Untuk kita lakukan Taukah suksesmu dan suksesku Bukan karena kerja keras kita Bukan karena Keulet-uletan Dan kegigihan kita Tapi semua karena Kasih karunia Tapi Tuhan kasih ruang Untuk kegigihan Tuhan kasih ruang Untuk kerajinan Tuhan kasih ruang Untuk kita bayar harga Tuhan kasih ruang Agar kita berkorban Supaya apa Nanti pada akhirnya Kita bisa berkata Lord thank you Terima kasih Tuhan Engkau dan aku Telah menyelesaikan ini Bersama-sama Terpujilah nama Tuhan Namun Tuhan lah Yang mendapat kemuliaan Seluruh tentara Sisera Tewas oleh mata pedang Barak Jadi jangan lupa ya Jangan berdoa saja Tapi juga harus belajar Jangan berdoa melulu Tapi juga harus Banting tulang Dan berani untuk bekerja Dengan sungguh-sungguh Tetapi Sisera Dengan berjalan kaki Melarikan diri ke kema Yael Istri Heber Orang Kenny itu Ayat 17 Sebab ada perhubungan baik Antara Yabin Raja Hasor Dengan keluarga Heber Orang Kenny itu Nah mulai masuklah Ayat tadi yang iseng Seolah-olah Yang kedengarannya Sepertinya Ayat yang tidak ada hubungannya Sekarang mulai masuklah Ayat ini Jadi kita mengerti Background story Disini ada seorang Di kema Yael Istri Heber Orang Kenny itu Yang mengembara Kemana-mana Dan berakhir di Kadesh Pada saat itu Yang namanya Sisera Lari Kok bisa persis Di lokasi Dimana Heber Dan keluarganya Berkemah Ajaib Tuhan Tuhan yang juga Atur langkah musuh Untuk kalah Tuhan yang sama Mengatur langkahmu Untuk menang Yael itu pun Keluar mendapatkan Sisera Dan berkata Kepadanya Singgalah Tuhan ku Silahkan masuk Jangan takut Lalu singgalah Ia dalam kema Perempuan itu Dan perempuan itu Menutupi dia Dengan selimut Sebenarnya Keluarga Heber Orang Kenny ini Adalah orang netral Mereka juga Tidak pro Israel Mereka juga Tidak pro Sisera Mereka itu Orang-orang yang Punya Kehidupan sendiri Mereka itu Nomaden Atau mereka Kaum pengembara Jadi mereka itu Tidak punya agenda Tidak punya kepentingan Hidup mereka itu Sederhana Mereka mungkin Bisa Pelihara sendiri Hewan ternaknya Ambil susu dari situ Selimut juga Buat sendiri Dari Bulu domba Atau Bulu lama Hewan-hewan Yang ada Dia juga makan Dagingnya Tanam Bercocok tanam Jadi mereka Tidak ada kepentingan Taukah Tuhan itu Bisa memakai yang netral Keliatannya Untuk membela Anda Jadi jangan Anda Keberatan Kalau hari ini Tidak semua orang Membelamu Atau mengertimu Tidak apa-apa Dan jangan musuhi orang Kalau orang tidak Belanin Anda sekarang Sebab Anda Tidak pernah tahu Kapan Tuhan Akan memutar Balikan hati orang Jangankan yang netral Musuhmu pun Akan didamaikan Denganmu Orang-orang yang Bermusuhan pun Tiba-tiba nanti Bisa pro Anda Kalau Allah beserta Tapi mereka yang Tidak bisa melihat Penyertaan Tuhan Dalam hidupmu Tuhan yang akan Hancurkan Biar Tuhan lah Yang melakukan Pembalasan Janganlah Dirimu dan diriku Membalas apa-apa Bagian kita Hanyalah mengelola Hidup dan talenta kita Bagian kita Hanyalah melindungi Apa yang ada Di dalam memenang kita Sisanya itu Biar Tuhan Yang bekerja Jadi jangan sampai Anda itu marah Kalau Tidak ada orang Menolong Anda Ketika Anda susah Tidak semua Pertolongan Tuhan Dalam hidupmu itu Dikeskan hari ini Ada pula Orang-orang seperti Heber Seperti Yael Istrinya Orang-orang seperti ini Yang akan Nantinya Menolong Anda Berkat Tuhan itu Ada yang merupakan Cek mundur Gironya Dibuka sekarang Tapi dikeskan nanti Percayalah pada Tuhan Pertolonganmu akan Tiba tepat waktunya Ayat 19 Kemudian berkatalah Ia kepada perempuan itu Berilah kiranya Aku minum air sedikit Aku haus Lalu perempuan itu Membuka kirbat susu Diberinya lah Dia minum Dan diselimutinya pula Lagi katanya Kepada perempuan itu Lihat ayat 20 Ini adalah turning point Inilah Ini yang namanya Faktor penentu Anda dan saya harus tahu Bahwa Orang-orang Seperti kaum nomad Dan gini itu orang-orang yang kaku Mereka punya prinsip Yang diturunkan Dari nenek moyang Maksudnya apa Mereka bukanlah orang-orang Yang Gampang disuruh-suruh Karena mereka punya pendirian Karena itu di ayat 20 Inilah Yang namanya Kaum Heber ini Keluarganya itu Turn off Merasa muak Dengan si Sarah Padahal dia juga nganti Karena di atas dikatakan Bahwa Ada hubungan baik Antara Yabin Raja Hasor Bos-bosnya si Sarah Dengan keluarga Heber Orang Kenny itu Hubungan baik Sama Israel Tapi hubungan baik juga Dengan Raja Hasor Dan si Sarah Panglimanya Tapi di ayat 20 Si Sarah Suruh wanita ini Berdusta Lagi katanya kepada Perempuan itu Berdirilah di depan pintu Kemah Dan apabila Ada orang datang Dan bertanya kepada Ada orang disini Enggak Jawablah Tidak ada Disitu dia gak suka Ayat 21 Tetapi Yael Istri Heber Mengambil patok kemah Dia marah Langsung pada saat itu Dia tau lah Ini perang kan Lagi hirup pikuk Lagi rame nih Tapi dia gak tau Siapa benar Siapa salah Bagaimana cara Tuhan memberi kita Kemenangan ya Ini heran Caranya Orang yang gak tau Apa-apapun Gak tau benar salah Anda gak usah Bela diri Percayalah Asal hatimu Benar di hadapan Tuhan Nanti Tuhan yang bersaksi Nanti ya Orang fasik itu Mengalir lubang sendiri Jatuh di dalamnya Dengan menyuruh wanita ini Yael Istri Heber Untuk berdusta Langsung perempuan Tau Siapa benar Siapa salah Dia langsung tau bahwa Tuhan ada di pihak kebenaran Tuhan ada di pihak Barak dan Deborah Langsung lah dia Mengambil patok kemah Dan dengan pikiran pula Dengan palu Mendekatinya Diam-diam Lalu dilantaknya lah Patok itu Masuk ke dalam pelipisnya Sampai tembus ke tanah Agak ngerisi Sebab ia telah Tidurnya Karena lelahnya Maka matilah orang itu Namun demikian Ada satu kebenaran Yang saya ingin singkapkan Dilantaknya Patok itu Masuk ke dalam pelipisnya One shot ya Sekali di pukulan Langsung menancap Ini berarti tangan ahli ya Gak heran Mereka nomaden Mereka itu Udah kemah itu biasa Misalkan Kalau cuaca buruk Mereka harus pindah lagi Ketempat yang lebih aman Yang namanya Bongkar Pasah kemah itu biasa Ini bukan kemah-kemah Biasa untuk mainan Ini kemah tempat tinggal Berarti patok-patoknya Besar-besar Dan palunya gede-gede juga Biasanya kalau Taruh ke tanah itu Biasanya mesti Tok-tok-tok-tok-tok Dan hati-hati juga Jangan dipegang begini Itu kalau kita meleset Bisa kena tangan sendiri Dari sini kita harus mengerti Bagaimana cara Tuhan memberi kemenangan Akhir cerita si Sarah mati Di tangan seorang perempuan Yang ahli Dalam pekerjaannya Taukah Anda bahwa Tuhan juga bisa memakai keahlian kita Untuk mengenapi Untuk mengenapi sebuah firman Dalam kehidupan Anda Karena itu jangan asal-asalan Kalau Anda bekerja Kalau kita belajar Atau kalau kita Melakukan tugas kita Jangan asal-asalan Karena semua itu Akan Tuhan pakai Kita lebih suka Membanggakan apa Tuhan bisa pakai kelemahanku Betul Apalagi kelebihan kita Kalau kita serahkan kelemahan saja Bisa Saya kasih 4 poin Rangkuman apa yang kita pelajari Bagaimana Tuhan memberi kita kemenangan Poin ke satu Kemenangan kita sudah disiapkan Tuhan jauh hari sebelumnya Percayalah Hari ini Tuhan mempersiapkan sesuatu Yang jauh hari nanti Anda tuai Tuai kemudian hari Jadi jangan mengeluh hari ini Kok belum kemenangan terjadi Kalau belum ada terobosan Kalau belum berhasil Jangan ngomel dulu Mungkin sekarang Tuhan masih Mempersiapkan sesuatu Untuk tahun depanmu Tapi kemenanganmu hari ini Sudah dipersiapkan Dari tahun-tahun yang lalu Bahkan mungkin Dari sejak sebelum kita dilahirkan Siapa tahu Dua Musuh nampak paling mengerikan Sesaat sebelum ia dijatuhkan Jadi kalau problem kita Lagi ganas-ganasnya itu Jangan tinggalkan Tuhan Jangan kecewa Jangan kepahitan Justru harus pegang erat-erat janji Tuhan Semakin dekat pada gunung itu Gunung itu semakin Nampak besar Dan tak kelihatan Malah Wah Tapi kita sudah mendekatinya Saya percaya Orang beriman Cara pandangnya beda Ketiga Kerja keras menuntaskan Apa yang dimulai oleh Kasih Karunia Jangan beralasan Oh iya semua Tuhan Iya Kalau bukan Tuhan Sia-sia kita membangun rumah Tapi jangan lupa Sekalipun Tuhan yang membangunnya Kita harus turut membangunnya pula Kan sih Kalau bukan Tuhan Sia-sia orang yang membangun rumah Berarti dengan Tuhan kan Kita gak sia-sia membangun rumah Berarti kita harus membangun rumah Kerja keras Jangan takut membanting tulang Jangan takut lembur Jangan takut study hard Atau belajar sungguh-sungguh Nomor 4 Tuhan memakai keahlian kita Untuk menggenapi firmannya Belajar dari Yael Istri Daripada Orang Kenny itu Bagaimana Kemahirannya dipakai Untuk Menundukkan Musuh wahid nomor 1 Bangsa Israel Waktu itu Panglima Bala tentara Lawan Yaitu si Sarah One shot sekali Langsung masuk ke tanah Tengkorak pun Bukan lawan Jari cemari mungilnya Taukah bahwa Tangan yang mahir Tuhan akan memakainya Untuk memuliakan namanya Dan melebarkan kerajaannya Empat poin ini Tangkap baik-baik Mari kita sama-sama Menerima kemenangan dari Tuhan Dimulai dari Iman percaya kita Sekalipun lewat Lembah air mata Mari kita percaya Kemenangan Tuhan sudah jamin Kemenangan di pihak kita Masukkan semua permohonan doa Lekas Jangan ragu Jangan bimbang Mari kita berdoa Percaya ada puasa Dalam doa Yang dipanjatkan Dengan iman Saya mau berdoa Untuk semua pergumulan Anda Agar kemenangan Yang Tuhan janjikan terjadi Dan mujizat pun Akan terjadi hari ini Percaya Yang percaya katakan Amin Mari sekarang Kita ulurkan Tangan ke depan Sambil kita doakan Semua permohonan doa Yang sudah masuk Di seluruh media kita Tuhan Yesus Aku deklarasikan Dan proklamasikan Kemerdekaan Yang dari Tuhan Dalam jiwa seseorang Dalam rohnya Bahkan tubuhnya Yang dibelembu sakit penyakit I speak healing in Jesus name Dalam nama Yesus Hamamu berdoa Ampuni dosa Orang-orang yang bersalah Kepadamu Engkau bukanlah Allah yang menghukum Tapi Allah yang mengampuni Bagi orang-orang yang bertobat Ada Tuhan Kemurahan Kemurahan hatimu Tuhan Tidak ada bandingannya Tuhan Tiliklah Seseorang dalam kesusahannya itu Tuhan Yesus Angkatlah dari lumpur dosa Namun hamamu berdoa juga Ya Tuhan Yesus Belahlah laut merah Di depan semua bidang masalah mereka Buka jalan Dimana tidak ada jalan Hambamu bersyafaat Penuh Mohon dengan iman Doa orang Benar dengan yakin Didoakan Engkau yang menyuruh Hambamu untuk Ya Tuhan Yesus Melayani umatmu Keluarga saat itu Benarkan kami Ya Tuhan Berada di posisi yang betul Karena ini adalah Poros kehendak Tuhan Tugas ini adalah Tugas yang kami umban Atas kehendak Tuhan Maka dengarkan Korban penyahutan Hambamu Doa kami ya Tuhan Syafaat bagi keluarga saat itu Listen oh God Sanctify us Make us worthy Buat kami layak Untuk bisa Memanjakan doa syafaat Seperti imam-imam Yang kau pilih Di perjanjian Imam besar kami Di sorga Menerima doa ini Dan memprosesnya Langsung di hadirat Bapak Lemparkan kembali Ke dalam kehidupan Yang membutuhkan Tuhan Mujizat 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 Habab berdoa Jamah Seseorang yang sedang Menderita Orang yang merana Jiwanya Mereka yang Pergumulannya Enggak selesai-selesai Itu Tuhan Beri kemenangan Dalam Tahanan Dan Tuntutannya Memberatkan Padahal semua itu Jelas nyata Bukan orang-orang Yang pura-pura bersih Saya tahu Tapi Anda memang Sebuah bersih Itu semuanya lah Fitnah Ada yang gak suka Anda berhadapan Tentunya dengan Semacam mafia Dan hari ini Anda jadi korban Listen Seperti Juru minum Yang dibebaskan Dari penjara Ketika Yusuf Mengartikan mimpi Saya artikan Apa yang Ada di depan Anda Itu Anda akan bebas Bukan karena Money politik Tapi hakim Akan diberi Tuhan Sense keadilan Anda akan bebas Tuntutan hukum ini Akan di drop Yesaya 54 Demikianlah Bagian daripada Hamba-hambaku Bahwa mereka akan Membuktikan Bersalah Orang yang menuduh mereka Mereka yang dibuktikan Benar Dalam pengadilan Anda akan pulang Ke rumah Dalam waktu Sebelum Bulan Juni ini Anda akan kembali Pulang ke rumah Anda Dan dipersatukan Dengan keluarga Semua akan Beres Berapa bulan Kedepan ini Oh haleluya Ada satu orang Yang saluran Kencingnya Bermasalah Dan berkali-kali Di area itu Dan sudah Sampai mulai Ke arah komplikasi Sebenarnya Karena Anda meremehkan Terus Ini seorang perempuan Dan itu Membuat Organ tubuh Anda Mulai ada Mulai ada Mulai kena getahnya Dimulai dengan saluran Kecingnya Allah yang membelah Laut merah Tidak ada Mustahil Bagimu Tanganmu Masih teracung Hari ini Bagi orang-orang Yang berseru Kepadamu Firmanmu Ya dan Amin